Nah, di dalam surat Al-Baqarah, Allah menceritakan tentang kejadian di zaman Bani Israel, di zaman Nabi terdahulu, tak kala terjadi suatu pembunuhan di antara mereka, terjadi suatu kezaliman di antara mereka, kemudian mereka saling tuduh satu sama lainnya, fitnah sana, fitnah sini, ribut, gaduh, sudara, terjadi keonaran. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Allah mengungkapkan apa-apa yang mereka sembunyikan. Itulah Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 72. Jadi Allah ceritakan, tak kala saat kalian itu membunuh satu nyawa, membunuh seseorang. Kemudian kalian saling tuduh, menuduh di antara kalian. Membuat isu, membuat berita-berita huk, membuat serangkaian fitnah. Nah, apa mereka pikir Allah itu tidur? Allah tidak tahu. Di akhir ayatnya Allah katakan, Dan Allah mengungkapkan, Allah menyingkap, Allah mengeluarkan apa-apa yang kalian sembunyikan. Akhirnya ketahuan, sudara, apa masalahnya, dan siapa yang melakukan pembunuhannya. Jadi ini pernah terjadi di zaman Bani Israel, di zaman Nabi Musa AS. Tapi kenapa ini dikiritakan oleh Allah dalam Al-Quran? Dan, sudara, karena peristiwa serupa, Kelak di masa-masa yang akan datang, akan terjadi lagi. Kita kenal dengan istilah Dejavu, ya ya kuat. Dejavu itu peristiwa-peristiwa serupa yang bisa terjadi di setiap zaman, ya ya kuat. Nah, termasuk di zaman kita sekarang ini. Terjadi, sudara. Bagaimana ada orang yang dibunuh, dibantai, setelah dibunuh, difitnah. Kemudian dibuat gaduh. Dibikin rusak, itu opini kemana-mana, sudara. Dan ini terjadi. Akhirnya orang, sudara, resah. Dimana-mana bingung. Bagaimana persoalannya? Fitnah sana, fitnah sini. Bohong sana, bohong sini, sudara. Tapi kebohongan itu gak bakal bertahan lama. Kenapa? Allah gak diam, ya kuat. Kalau ada hamba-hamba yang didorimi, Allah tidak, tidak diam. Akhirnya apa? Terjadi. Dan Allah mengeluarkan, Allah menyingkapkan, Allah tunjukkan apa-apa yang kalian sembunyikan. Subhanallah. Satu, pembunuhan dilakukan, tidak ada yang tahu. Dua, pembunuhan dilakukan, terbuka. Tapi kemudian korbannya yang difitnah. Terjadi lagi pembunuhan sekian. Dipikir Allah tidur. Akhirnya pada saatnya, Allah ungkap. Pembunuhan yang terjadi saat itu. Dan Allah ungkap juga. Pembunuhan-pembunuhan yang sebelumnya, ya kuat. Allah akan ungkapkan. Episode ini belum selesai, ya kuat. Nah ini akan terus, satu persatu. Allah akan ungkapkan. Kenapa? Karena Allah tidak akan diam dengan kezaliman, ya kuat. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Ingat, jadi judul tadi cukup menarik. Allah tidak, tidak diam. Jangan. Nah itu satu kebiadaban, kezaliman yang luar biasa. Orang setelah dibunuh, kemudian difitnah, ya kuat. Sementara yang dibunuh, sudah tidak bisa bela diri lagi, ya kuat. Orang habis dibunuh, disalah-salahkan. Kemudian menciptakan kebohongan sana, kebohongan sini. Orang gaduh, uruhara, sudara. Nah ini terjadi di zaman Nabi Musa. Baru bukan baru sekarang terjadi, ya kuat. Tapi kemudian Allah ungkapkan kebenarannya. Alhamdulillah. Selamat menikmati. Selamat menikmati.